Sampai kemarin itu dari TNI dan Polri masih membantah itu, mereka melakukan itu. Ya, sebenarnya terkonfirmasi dari keterangan Kapolresta Barilang, mereka kan meminta bantuan tambahan 4 SSK. 4 SSK kan 400 personil. Kalau kata-kala menghadapi unjuk rasa warga yang ada di rempang ya, terutama yang di jembatan 4 kemarin kan mestinya kenapa sih harus turun sampai seribu personil, minta tambahan lagi dan sebagainya. Nah ini yang kemudian juga akan kita mintakan klarifikasi ke Irwasum nanti. Apa kalau itu terbukti bahwa gas air mata itu ditembakkan di dekat sekolah, itu juga evaluasinya apa Pak? Apakah yang melakukan akan bisa disangsi atau apa Pak? Mungkin ada aturan-aturan terkait itu. Waktu saya belum berani jawab kalau masalah sanksi atau masalah ini ya. Tapi kan ya perlu kita, ini juga lah artinya perlu kita lihat secara objektif ya, bahwa awal mula terjadi ini kan karena pemblokiran di jembatan 4 oleh warga, yang kemudian oleh aparat dicoba untuk dibuka blokadenya, maka pasukan terus bergerak ya, mendesak warga untuk segera membuarkan diri. Nah yang kita tahu bahwa dua sekolah ini kan sebenarnya tidak jauh dari sepanjang jalan itulah ya. Nah sehingga tembakan-tembakan ini memang ya barangkali karena dampak dari angin juga, maka asap sampai menyimpang ke halaman sekolah. Tapi kembali lagi kalau masalah ini akan didalam lebih lanjut oleh pemantuan nanti. Pak kalau tanggal 28 BP Batam tetap memaksa warga untuk pindah bagaimana Pak? Nah ini juga ada informasi terakhir ya, mudah-mudahan sih ada perubahan jadwal. Kalau saya melihatnya begitu, mudah-mudahan ada perubahan jadwal dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Terima kasih telah menonton!